Festival Bumi Rafflesia kembali digelar sebagai ajang promosi pariwisata Bengkulu. MSG Travel mengajarkan pemirsa untuk mengeksplor potensi wisata di Bumi Rafflesia dan berikut diputanya. Festival Bumi Rafflesia kembali diadakan untuk ke-6 kalinya di Provinsi Bengkulu. Acara ini adalah bagian dari promosi pariwisata Bengkulu untuk merealisasikan program Visit Bengkulu 2020. Tahun ini Festival Bumi Rafflesia makin meriah dengan beragam event-event menarik untuk memperkenalkan pariwisata Provinsi Bengkulu. Ya, tahun ini lebih banyak lagi. Kalau dulu hanya Festival Bumi Rafflesia memamerkan di panggung utama saja. Tapi tahun ini kita ada kopi, kopi pun kita lombakan, ada juga kita lombakan dengan kopi rumbusta jenis Provinsi Bengkulu. Kemudian ada kuliner, kemudian ada seni, ada kampung busure, ada seni lukis juga kita lombakan, passion kita lombakan. Yang dulu tidak ada kita sedang adakan. Kemudian yang tahun ini ada pamerannya juga. Jadi Festival Bumi Rafflesia ini sebenarnya adalah untuk memperkenalkan, mempromosikan Bengkulu baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Melalui event-event ini kita berharap Bengkulu akan sempat dikenal baik dari potensi wisatanya, kemudian sejarah, budaya, dan sebagainya. Upaya pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memajukan pariwisata mendapat dukungan dari MNC Travel. Kerjasama ini diharapkan bisa mengeksplor potensi wisata di Bumi Rafflesia. Menurut kami Provinsi Bengkulu ini juga memiliki potensi pariwisata yang sebenarnya tidak kalah dibandingkan provinsi lainnya. Namun mungkin sayangnya kurang diekspos saja. Festival Bumi Rafflesia dilatar belakangi fakta sejumlah sejarah bahwa Bengkulu adalah tempat bunga terbesar di dunia ini pertama kali ditemukan. Keberadaan bunga Rafflesia Anoli di kawasan hutan Bengkulu diharapkan mampu menarik minat wisatawan lokal dan mancan negara. Tim Liputan, Ayus melaporkan.